Indonesia ternyata punya bandara yang dikelola menjadi ramah lingkungan lho. Salah satunya adalah bandara terbaru Yogyakarta, yang gak cuma terlihat megah dan mewah, tapi juga ramah lingkungan. Halo Sobat The Fresh, bandara Yogyakarta yang baru ini terletak di Kabupaten Kulon Progo, menggantikan bandara Adesu Cipto yang sudah tidak lagi mampu menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport ini baru dirismikan pada tahun 2020 dan melayani berbagai penerbangan domestik maupun internasional. Dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun dan dapat melayani pesawat berbadan lebar. Meski terletak cukup jauh dari pusat kota Yogyakarta, tapi aksesnya cukup mudah dan fasilitas transportasi umumnya juga lengkap. Seperti akses langsung ke stasiun bandara ini dengan rute stasiun Yogyakarta International Airport, stasiun Wates, stasiun Tugu Yogyakarta, ataupun sebaliknya. Terima kasih telah menonton! Sedangkan untuk rute lain, bandara juga menyediakan shuttle dari Damri dan Sattelku. Selain itu, bandara ini memiliki konsep yang mengedepankan kelestarian lingkungan dengan konsep Greenfield Airport yang dibangun dari lahan kosong dengan filosofi arsitektur yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Perbedaan dengan bandara lainnya gak cuma itu, penampilan bandara internasional Yogyakarta juga menarik banget. Terlihat megah dan mewah, di dalamnya terdapat banyak ornamen, instalasi karya seni, desain, dan hiasan khas Jawa. Bandara ini terasa seperti destinasi wisata, dengan beberapa instalasi bangunan ekonik Yogyakarta juga dapat ditemukan di bandara. Antara lain, lawang papat, taman sari, dan akur kalihan. Menarik banget ya Sobat The Fresh. Dengan banyaknya hiasan khas Jawa yang dikemas secara estetik, bandara ini jadi memiliki banyak spot yang instagramable banget loh. Cocok banget nih bagi traveler yang suka berfoto untuk diunggah di media sosial. Gak cuma itu, ternyata area UMKM di Yogyakarta International Airport ini juga salah satu yang terbesar di antara bandara lainnya. Area UMKM ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membeli oleh-oleh. Selain itu, pengunjung juga dapat menemukan area menunggu dengan tempat duduk beanbag yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat dan santai sambil menikmati penampilan di panggung live musik. Event ini dipersembahkan oleh PT. Angkasa Pura 1 dengan Invia Corp. selama bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Dan masih banyak lagi hiburan yang bisa ditemukan di bandara ini. Pastinya gak bakal bosen kalau harus menunggu keberangkatan pesawat. Wah menarik banget ya Sobat The Fresh. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan di sekitar Yogyakarta. Nantikan terus video selanjutnya ya.